selamat menikmati suka ngambil barang-barang lain, San apa, Yit? emang aku harus gimana ke kamu? harus berteman kita? ya nggak mungkin lah sepertinya akhirnya kondisi pasien atau parah itu udah mulai sembuh ya mungkin besok dia udah bener-bener siap oke saya cek sekarang apakah ada jadwal dan siring ini semua udah ada ada jadi ini langsung masih di ujimung jam 3 udah jadi sekarang saya cek sekarang di dulu langsung kembali biar nanti disini saya cek sekarang saya cek sekarang bisa tolong siapkan muli sekarang iya karena saya ada jadwal operasi di ujimung saya cek sekarang jam 3 sore nanti tapi saya ingin bernasaran tolong bisa kanya iya iya saya sudah tidak saya bernasaran selamat menutmati silahkan pak dokter iya kok pak dokter minta bertanya disini pak emang ada apa pak jadi begini saya mau ke mesin sebentar pak woto tunggu disini aja ya baiklah pak saya akan tunggu disini pak yaudah kalau begitu saya langsung mencet woto jangan kemana-mana ingat baik pak saya berangkat dulu iya pak ed, bagaimana hubungan kamu sama Anastasia ed? ah kamu gak usah ke apa san lah Allah, gak apa-apa ed, aku kan ingin kepo tentang hubungan kamu sama Anastasia itu kan urusan pribadi sanan pak, aku juga malu san malu kenapa ed? yaudahlah ed, kita langsung aja ke cafe ed ayo san, bener san tempat tunggu lepas san oh iya ed aku undurin dulu ya siapa lagi eh ed ed kenapa san? ini si vina juga lagi ada di cafe ed kamu serius san? iya ed yudahlah sung, kita kesana sih san yaudah langsung ed ayo ed ayo kenapa ed? gimana tadi fotonya bagus bagus kan san? udah, kamu tenang aja ed aman kok mana aku liat san? ini ed itu kan? oh iya bagus san yaudah aku minta san yaudah mana hp kamu? biar aku kirim ya san blop kenapa ed? kok hp? aku gak ada san ah, yang bener kamu iya san ini gak ada san tuh kamu gak bohong ed? enggak san, kamu liat gak san? aku gak liat ed waduh kok bisa ed? wah hp ku jatuh dimana ya san? coba ed, kamu ingat-ingat lagi ed tadi sih perasaan aku saguin di celana langsung san? waduh yaudah begini aja ed kita balik ke tempat tadi barangkali hp kamu jatuh disana yaudah ya san kita langsung kesana sih san aku udah bayar, aku langsung hilang san yaudah ed langsung aja ed buruan ed yaudah lebih baik sekarang aku langsung kurumah sakit aja iya ini handphone milik siapa kok ada disini? liatnya sih liatnya sih handphone ini jatuh tapi punya siapa ya? mana gak ada orang lagi ya san, belum san? iya ed gimana ed? ketemu gak ed? kamu udah bener mencarinya ed? udah san, tapi gak ada san aduh gimana ed? pindem apamu san? mati-mati san iya ed ntar dulu ed telepon lagi coba aku angkat iya ed halo? halo? dia angkat san coba sini san halo? ini yang punya handphone ini kembalikan ke handphone aku kamu yang ngambil ya? maaf saya gak ngambilnya cuma ini saya menemukannya di parkiran masjid yaudah sekarang kembalikan handphone aku iya iya nanti saya akan kembalikan tapi gimana cara kembalinya ya? yaudah bagaimana kalau kita ketemu di Taman Kota Jilacap? baik-baik yaudah sekarang saya langsung ke Taman Kota aja yaudah kita tunggu disitu ya iya cepatnya loh bagaimana ed? iya san kita tunggu di Taman Kota san baik ed yaudah iya san ternyata yang punya handphone ini yaudah lebar sekarang aku langsung aja ngembalikan ke pemiliknya itu dia pak dokter udah selesai pak udah mari pak kita ke rumah sakit sekarang ya tapi kita ke Taman Kota dulu ya untuk apa pak? soalnya saya ingin membelikan handphone yang ini jatuh ke pemiliknya baiklah pak kalau begitu pak mari pak iya itu san kita tunggu disini aja ya san iya ed ini juga orangnya pasti kesini san iya eh ed kamu udah bawa uangnya belum? uang buat apa san? ya siapa tau nanti dia gak minta uang ed iya juga sih tapi tenang san aku ada uang kok san lah itu kamu ada uang kamu tinggal beli handphone aja yang baru ngapain repot-repot ada uang gak usah bingung ed tapi san di handphone itu banyak data-data ini san pokoknya yang penting handphone itu kembali ke aku san oh begitu ya ed? iya san yaudahlah ed terserah kamu ed oke pak kita udah sampai pak iya silahkan pak emang bapak ada perlu apa disini pak? saya ingin membalikan hp ini ke pemiliknya iya pak kalau begitu saya tunggu disini ya pak iya tolong bayangin jas saya ya baik pak tolong bayangin dulu ini kamu pegang nanti jika ada apa-apa kamu langsung kesana aja ya kalau saya kelamaan iya pak saya berangkat dulu iya pak iya ed bentar ed aduh susah ed ini ed aku mau nelfon orangnya lagi san iya ed ini kan udah dari teman kota tapi yang punya handphone ini mana ya aduh mana orangnya banyak lagi ih ini kan udah dari teman kota tapi Ini kan di nomor yang tadi. Jangan-jangan nyempetnya nomor ini. Aku angkat langsung aja. Iya, halo? Halo? Kamu di mana? Ini udah aku tungguin di taman loh. Iya, ini saya udah di taman kota. Iya, tapi maaf. Ini masanya yang mana ya? Soalnya banyak orang di sini. Iya, ini aku yang di pendopo. Pakai baju warna abu-abu sama hitam. Yang pendopo? Baju hitam sama abu-abu. Iya, saya udah lihat kalian. Kamu udah lihat? Iya. Yaudah ke sini aja. Cepat ya? Yaudah, saya langsung ke sana. Bagaimana, Ed? Orangnya udah datang, Ed? Udah, Sen. Yaudah di depan sana, Sen. Yaudah, kita tungguin aja di sini. Iya, Sen. Kok orangnya sepertinya nggak alak ya? Iya. Mungkin dia sedang khawatir karena handphonenya hilang. Langsung beliin aja deh, biar nggak kelamaan. Juga harus segera ke rumah sakit. Aduh, orangnya lama banget, Ed. Ini dia orangnya tapi kok... Panas banget lagi, Ed. Iya, Sen. Coba usufa dulu tadi. Siapa tau, Ed. Permisi. Iya. Loh, kamu bukannya baul ya? Kamu, Ed, kan? Iya. Loh, Ed. Kamu kenal sama orang ini, Ed? Iya, Sen. Dia itu teman SMP aku waktu dulu, Sen. Oh, teman SMP kamu di kampung? Iya, Sen. Edi, berarti ini handphone milik kamu yang jatuh? Iya, sini kembali, kan? Belum kamu apapain, kan? Enggak kok, Ed. Nggak aku apapain handphone milik kamu. Ed, kamu kok sama teman sendiri kayak gitu, Ed? Asalkan kamu tau ya, Sen. Anak ini itu dulu suka ngambil barang orang lain, Sen. Apa, Ed? Iya, Sen. Makanya handphone aku langsung aku rebut, Sen. Takut di apa-apain sama dia, ya, Sen. Yaudah, Ed. Langsung aja di cek, Ed. Siapa tau data-data penting kamu direbut sama dia? Enggak kok. Aku nggak berani buka handphone milik Edi. Coba aja di cek. Untung hape aku nggak dicuri sama kamu. Iya bener, Ed. Untung hape kamu nggak dicuri. Coba aja kalau hape kamu dicuri. Pasti sekarang hape kamu sudah dijual sama dia, Ed. Kok kalian jadi dulu aku seperti ini, sih? Beneran, kenyata aku baik ke sini mau kembali hape kamu, Ed, yang jatuh. Bukannya berterima kasih, kamu malah mengindah aku. Alah, udah nggak usah dibahas. Kalau semisal ini bukan handphone aku, pasti udah kamu jual, kan? Udah kamu ambil, kan? Enggak kok. Bener itu, Mas. Kata Edi. Dari mukanya aja kamu muka-muka pencuri. Ed, jangan bawa masa lalu, Ed. Lu sama sekarang udah beda. Bedanya apa? Jangan karena kamu berpemilihan seperti ini. Aku jadi tertibu sama kamu, ya? Apa, jangan-jangan sekarang kamu ngaku-ngaku jadi orang sukses, ya? Iya, pastinya itulah, Ed. Paling sekarang dia itu hanya seorang pencuri. Atau jangan-jangan hanya seorang pengemis. Iya, betul itu, San. Kok kalian sekarang udah aku yang gang, nggak sih? Oh, iya? Percuma juga kamu dulu sekolah, ya? Katanya kamu dulu ingin jadi dokter, ya? Kok sekarang malah jadi pengemis dan mencuri, sih? Hah? Gak salah dengar aku, Ed. Dia bercita-cita ingin jadi dokter. Iya, San. Kalian ada masalah abis sama aku. Ed, lagi juga ini baru pertama kali ketemu kita kok, Ed. Kok kamu langsung ngini aku, sih? Padahal kita tuh udah lama gak bertemu, loh, Ed. Emang aku harus gimana ke kamu? Harus berteman kita? Ya, gak mungkin lah. Kamu itu dari golongan orang susah. Jadi gak mungkin aku mau berteman sama kamu. Eh, Mas. Kamu itu pantas menerima ini semua. Dasar seorang pencuri. Apa kok sekarang berubah, sih, Ed? Padahal dulu kan kamu sangat care sama aku. Kemana-mana juga sama aku kan dulu. Tapi itu dulu, ya? Aku juga menyesal dulu berteman sama kamu. Bisa-bisa reputasi aku jadi buruk lagi gara-gara berteman sama kamu. Iya, bener, Ed. Lebih baik kamu sekarang jauhin aja dia. Nanti kalau teman-teman kamu pada tahu, mereka ilfil sama kamu, Ed. Iya, sang. Oh, jadi seperti itu sekarang kamu, Ed. Yaudah. Lebih baik sekarang aku pergi dari sini daripada aku terus-terusan dihina sama kalian. Dan jika aku emosi, masa tambah besar. Aku pergi dulu, ya, dah. Eh, kamu mau kemana? Oh, kamu apa sih? Aku di sini kamu hina. Aku pergi kamu tahan. Mau kamu apa sih? Hah? Mau kalian apa? Eh, Mas. Kamu mau pergi, kan? Mau kita anterin? Hah? Anterin? Iya, anterin ke kantor polisi. Betul sekali, Sang. Kalian jangan lanceng ya sama saya. Kalian jangan duduk saya sembarangan. San. Kalian mau apa? Bawa aku montar polisi, ya. Eh, buat penjaraan kamu lah. Kamu kan seorang mencuri. Udah, Ed. Aku udah malah bicara sama kalian. Kalian udah nggak jelas aku pergi dari sini. Hei, kamu mau kemana? Kalian mau apa sih? Lepasin. San. Lumayan, San. Kita dapat mencuri, San. Bener, Ed. Kita pasti nanti dapat uang, San. Lumayan uang ini buat parti, San. Wah, bener itu, Ed. Ayo, kita bawa, Ed. Ayo, San. Kalian jangan lanceng ya. Ini ada apa ya? Ini kita nangkep pencuri, Pak. Apa pencuri? Ini bapak pencuri. Lepasin. 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 Ini adalah dokter Baul. Dokter spesialis jantung. Apa? Dokter. Dokter. Pak, bapak nggak bapak? Saya nggak bapak, Pak. Loh, bukannya bapak yang kemarin ada di rumah sakit, kan? Iya, itu saya. San, emang kamu kenal sama orang ini, San? Enggak sih, Ed. Cuman kemarin pas waktu aku jenguk paman di rumah sakit, aku melihat dia, Ed. Ma, bapak udah ditungguin sama pihak rumah sakit, Pak, untuk segera operasi, Pak. Baik, kita akan kesana sekarang. Iya, Pak. Ini jas, Pak. Apa, Pak? Berarti dia beneran dokter, dong? Iya. Dia adalah dokter spesialis jantung. Oh, iya. Kenapa, San? Sekarang kan paman aku mau dioperasi, Ed. Apa, jalan-jalan bapak yang akan mengoperasinya? Bisa jadi sih. Emang siapa anak paman kamu? Pak Indra. Indra. Adul, Pak? Iya, saya akan mengoperasinya. Pak, tolong paman saya, Pak. Tenang aja. Saya akan menolong paman kamu. Walaupun sikap kamu tadi kesayai seperti itu. Seperti tenang aja. Itu sudah jadi kewajiban seorang dokter. Dan untuk kamu, Ed. Aku juga menyesal bertemu sama kamu sekarang. Dengan kamu udah berubah. Dan sesuai dengan omongan kamu, kita udah pengantaman lagi sekarang. Tapi, Ulu. Aku minta maaf. Ya, Ulu. Aku udah maafin kamu kok. Dan untuk kamu, Mas. Jangan suka menghina orang lain, Mas. Ingat kalau udah kamu yang sedang sakit sekarang. Iya, Pak. Maaf, Pak. Dan aku itu udah males bicara sama kalian. Yaudah, ayo kita bareng sekarang. Iya, Pak. Mari, Pak. Permisi. Oh, iya, Ed. Maaf, ya, Ed. Aku harus ke rumah sakit, Ed. Tapi, San. Masa aku di sini tinggal sendirian, San? Yaudah, kamu mau ikut nggak? Tapi, San. Aku malu sama Baul, San. Yaudah, Ed. Aku buru-buru ya, Ed. Yaudah, Ed. Aku di sini sendirian, nggak apa-apa, San. Yaudah, Ed. Tinggal dulu, Ed. Aduh. Aku tidak menyesal dengan semua ini. 이나 cererian menyambilillah. все ini selesai permanення. untuk You, Abang? Terima kasih.